cerita aku dan suami bisa kerja di Taiwan bareng halo guys sebelum lanjut ke ceritanya jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya terima kasih halo guys assalamualaikum jadi aku mau cerita pengalaman aku dan suami bisa kerja di Taiwan bareng ya sebelumnya teman-teman aku ajak teman-teman ini dulu ya melihat lampion tuh ini waktu malam minggu ya aku dan suami lagi liburan bareng oh ya maaf teman-teman ya disini lagi hujan dan juga ada suara mobil motor jadi maaf sedikit risik oke langsung aja langsung lanjut aja ke ceritanya ya teman-teman jadi kok bisa aku dan suami bisa kerja bareng di Taiwan ya jadi gini ya teman-teman aku dan suami itu sama-sama kerja di negeri Taiwan ya negeri Formosa cuman aku sama suami itu beda beda itu ya beda daerah ya teman-teman jadi kita itu disini masih LDR-an juga ya ketemunya 1 bulan 1 kali tapi alhamdulillah segini juga ya udah alhamdulillah banget bisa bertemu 1 kali 24 jam ya walaupun 1 bulan 1 kali jadi langsung aja lanjut ke ceritanya aku ini menikah dengan suami aku kan sebelum menikah suami aku bilang kita berangkat lagi 1 kali lagi kayak gitu kan ke Taiwan soalnya sebelum kita menikah kan kita sama-sama kerja di Taiwan juga nah setelah menikah kita memutuskan untuk berangkat lagi untuk modal ya kan teman-teman daripada di Indonesia mau kerja apa gitu kan jadi kita pergi lagi ke Taiwan lanjut aja langsung kita daftar ke PT ke PJTKI ya yang mau memberangkatkan ke luar negeri nah kebetulan suami aku terbang bareng jadi suami aku prosesnya itu 3 bulan di PT terus udah terbang nah cuman aku ini agak lama di PT nya 5 bulanan lebih ya baru aku terbang ke Taiwan kayak gitu ya teman-teman jadi suami aku kerjanya di pabrik sedangkan aku kerjanya di PRT ya nah seperti itu ceritanya singkat ini pokoknya dulu itu sekitar tahun berapa ya tahun 2018 ya kalau gak salah itu ongkosnya suami aku ke Taiwan itu sekitar kurang lebih 50 jutaan ya itu sama ongkos di PT sama pulang perginya juga soalnya kan kalau cowo itu kan gak di PT kan jadi kalau ada proses aja baru berangkat ke PT gitu kan nah kalau aku ditampung di PT jadi untuk perempuan itu ya bawa uang untuk jajan aja soalnya kan kalau makan dikasih di PT dari PT nya tapi kalau untuk jajan untuk ngopi ya beli sendiri nah sekian aja cerita aku dan suami aku semoga menginspirasi ya terima kasih sampai jumpa jangan lupa subscribe like, comment, and share bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati